Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol, ngobrolin horor Dan masih seperti ratusan episode sebelumnya Pembukaannya masih sama kayak gini-gini aja Bro Ayung disini yang mau berbagi cerita Langsung aja Bro Ayung, gak usah pakai lama Bro Ayung Gimana? Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Oke, ada cerita tentu Bi, datang ke sini Tanya Pak kawan-kawan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan wabarakatuh semua Semoga dalam keadaan baik, sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya Kami masih berdua, ada mas biru disana Yang bimbing saya tentunya Asik Asik Dan kita akan, bukan senantiasa, tapi kali ini pun akan membawakan cerita-cerita horor Horor, iya Semoga menghibur, langsung ke cerita Langsung ke cerita boleh Jadi ini cerita, aku masih pakai ini outfit yang sama Gak ada yang peduli Bro Ayung, tenang aja Gue dari awal pakainya gini aja Maksudnya ada cerita, bukan ada cerita tadi gitu loh Yang wewe gombel tadi, bedugan ya Jadi ini kan hari yang sama, ini masih ada hubungannya sama cerita tadi Dimana cerita sebelumnya itu tentang masa kecil diriku dan kawan-kawan gitu ya Ini aku mau menceritakan keluarga, lebih cenderung keluarga Tapi ada terlibat di dalamnya itu satu temen yang biasa main bareng sama kami Namanya itu Agus Ini ada horornya atau gak? Gak ada Gak ada, yaudah Mulai bercanda kalau ini Jadi Agus itu salah seorang teman yang memang Kalau pas kerennya introvert atau apa itu ya Lebih pendiem, tertutup begitu Tapi bukan berarti dia gak ikut main Tapi pasif begitu lebih Jadi pemain, main gundu, main apa Bahkan tadi nyari tebu pun ikut Tapi gak ngomong, gak apa Mungkin lebih cenderung ke minder gitu kali ini Jadi bukan tanpa alasan Kalau selidik punya selidik lah Kemarian ketika aku udah gede Oh iya ya dulu pantesan Agus kayak gitu Nyatanya Ya orang dulu itu kan Orangnya kayak kita-kita itu Keluarga kami begitu ya Dan keluarga teman-teman Banyakan petani Kita bergantung sama alam Sama tanduran Sama bertani begitu ya Pacul juga Pacul Terus kalau misalnya ada orang kaya Yang kaya begitu itu lebih mencolok Begitu ya Lebih nampak mencolok Kesenjangan sosialnya itu kelihatan banget Kesenjangan sosialnya itu kelihatan banget Dimana diceritakan dulu pun Mau nonton TV aja harus Pakai ritual macam-macam Harus udah mandi, harus sendalan Harus macam-macam Betul Ya kan Pernah ngalamin itu Aku Kalau situ mesti yang Jadi Tapi aku pasti baik Boleh masuk semua Tapi di dalamnya jualan Ternyata Ntar dulu Gue pas kecil Udah ada TV Lagi jaman-jaman Nonton Oh itu udah ada Itu termasuk kesinian Sebelumnya kan ada itu Cuman gak punya parabola GeForce GeForce itu udah ada Aku mau nonton 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 Bukan kok rangers Galaxy rangers Baja hitam Bukan Baja hitam kesini Yang jaman-jaman yang masih Teferi dulu tuh Galaxy rangers yang pake kuda Ada yang main gitar Ya malamnya street hawk lah Kayak gitu Malamnya tuh ada street hawk Ada highwayman Highwayman Friday Friday 13 tahun Kita nyebutnya dulu 13 tahun Mas gue kecil Untuk melakukan Aktivitas nonton Kami harus Sudah mandi Dan paswalknya itu Ada paremnya Begitu lho Ada pegang Bedaknya Bedak apa Acik Nah itu Senjangan nampak sekali Dan ternyata Tadi temanku yang namanya Agus itu Bukan nampak alasan Seperti itu Ternyata Di kala itu Agus itu kan Baru ketinggal Sama bapak Jadi bukan meninggal Tapi bercerai sama orang tuanya Jadi orang tuanya Bercerai sama orang tuanya Si emaknya itu Bercerai sama bapaknya Orang tuanya itu bercerai Ini harus deten banget Dengobor Begitu ya Jadi bercerai Sudah setahunan lah Begitu Dan gak pernah Kembali lagi Bapaknya ke rumah Jadi Ibunya itu Ngekang si Agus Banget Cuman bandel-bandelnya Agus Bisa tetap main Begitu ya Tapi kayak diwelingi Jadi Diinget-ingetin Kalau main itu Kamu gak usah neko-neko Kamu anaknya wang susah Ya gitu Karena anaknya wang larat Jangan seperti yang lain-lain Begitu Jadi Kalau mainnya Cuman diem Terus nanti ikut Gus Melugus Ya gitu dulu Gak ada suaranya Tapi yang nyebelin kan pintar B Bisanan Bisanan Buatannya Mainannya bagus Jadi tetap dijenenin Walaupun orangnya diem Gitu ya Nah Orang tuanya Berlaku seperti itu Pun Ya tadi Dia itu disebutkan Namanya Tarolah namanya Sebut saja Darkona Bidarkona Itu maknya Itu gampang tersinggung Cepat marah di lingkunganku Jadi Kalau misalnya Ini ada apa-apa Sama Agus Jatuh sendiri Terus kesenggung sama temen Yanukarifi Monjogim Ada bahasa seperti itu Jadi melindungi anaknya Ngomonglah Aku kok susah Degawa-gawa Dibawa susahnya Padahal gak ada hubungannya sama itu Ternyata Sifatnya Bidarkona Yang seperti itu Itu ada kaitannya Masa lalunya beliau Jadi Ya belum lama sih Belum masa lalu Masa lalu banget Karena memang Ditinggal sama suami Si Bidarkona itu kan Perlu Pendapatan lebih Untuk Anak-anaknya ya Ya tentu itu ada Agus sama adiknya Yang di rumah Kalau yang lain Udah menikah Yayu-yayunya Karena perempuan kan Dia itu Pernah kerja Sama orang kaya Nama orang kaya Sebut saja Namanya Kajinur Nah Kajinur itu Kayak tuan tanah Begitulah Banyak sawah Banyak kebun Begitu Dia itu kerja disana Jadi tukang isu-isu Baju Ini Nur Ini Kajinur ini Laki-laki atau perempuan Laki-laki Soalnya ada Nurmanto Ada Nuriyati Itu kan Bisa dipakai Itu tarola namanya Nur Rohman Istrinya Nuriyati Jadi Kajinur Dua-duanya Bisaan banget Dan itu Dia itu kerja disitu Melakoni pekerjaannya Selama dua tahunan Selama dua tahunan Sebagai asisten rumah tangga Sebagai asisten rumah tangga Temporal Karena Pulang ke rumah kan Iya Maksudnya pulang pergi Karena masih sekampung Suaminya ada juga Udah mulai sih Tapi belakangan Lebih intens lagi Ketika suaminya Udah Udah Cerep Satu ketika Ada perhelatan Ada pertemuan Keluarga besar Begitu Kajinur Kajinur Bersama keluarga Yang gede banget Menurut orang desa Itu ya Mobilnya oke Motor-motor Ape-ape lah Begitu kumpul Di rumahnya dia Di rumahnya Kajinur Tentu Si Bidarkona Lebih kiat lagi Kan Buat isu-isu ini Mondar-mandir Jadi saya sibuknya Nah Kek cukup Nah Apa nih Mah Lalu Gue Mene Itu Setelah Ngobrol-ngobrol Acara Belum Selesai Udah Mau Rehat Mau Sore Begitu Kajinur Itu Kehilangan Pihak Uang Kehilangan Uang Dulu Itu Rongga Saya kata Ibu Gede 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 250.000 Bersama Kiwang Katanya Ini Apa Ini 250.000 Mungkin Sekarang 25 Juta Enggak Nggak 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 5 Juta An Itu Langsung Emosi Di depan Keluarga Jadi Oh Ini Gini Gini Dutok Wilang Dulu Enak Nanti Pak Kata Istrinya Yang Kodak Biasanya Di dalam Amplop Itu Orang Bayaran Ini Baru Dibayar Padinya Sama Apalah Begitu Jadi Mau Macem Sama Keluarga Nggak Ada Yang Nudu Sama Keluarga Akhirnya Jatuh Yang Paling Tepat Dari Darkona Darkona Dipanggil Dari Belakang Di Kayak Disidang Keluarga Dan Gak ada Pembela Sama Sekali Nah Nah Kurang Apik Apa Disini Kurang Baik Apa Kamu Yang Lain Nah Gini Kamu Masih Tak Pekerjakan Disini Duit Apa Dibawah Memonon Orang Jining Sikir Itu Kakinya Kakinya Saya Itu Nggak Pernah Kepikiran Sama Sekali Bahkan Di rumah Saking Larat Aku Miskin Saking Larat Ditinggal Suami Suaminya Bojo Maning Itu Punya Istri Lagi Ternyata Diomongin Disitu Tapi Aku Nggak pernah Didik Anak-anak Sama Diriku Sendiri Bajan Kuli Kuli Cindas Sikil Sikil Godas Tapi Aku Nggak Pernah Nyolong Nyolong Sumpah Seperti Itu Aura Bajan Menyolong Alkas Ngaku Kalau Orang Nguri Nggak Ada Yang Nggak Yang Lain Nimpali Nah Kena Benah Kayak Gitu Kasih Aja Duit Balikin Yang Lain Nangis Nangis Saya Itu Dari Duluci Kalau Sininya Itu Di Mencuri Deket Aja Nggak Boleh Sayang Aku Butuh Duit Kerja Di Sini Sama Sampean Boleh Ya Saya Kan Di Belakang Terus Nggak Pernah Kedepan Tadi Aja Nganterin Apa Air Jadi Neng Lawang Tak Buru Buru Sampai Kamarnya Neng Kana Kamarnya Disana Bagaimana Mungkin Saya Kesana Saya Deket Aja Nggak Boleh Sama Orang Kaya Kata Ibuko Kata Mako Orang Saya Kalau Orang Susah Jadi Tak Cerita Itu Sambil Dlaweran Itu Deket Aja Kini Saya Mau Kondangan Sama Orang Kaya Itu Mikirnya Berkali Kali Kalau Orang Orang Lompuy Lewat Depan Begitu Saya Minggir Minggir Udah Sepi Belum Karena Miskin Mau Kondangan Loh Saya Mikir Apalagi Mau Nyuri Duit Samban Oh Raji Bajali Dipateni Kakora Bakal Ngaku Alah Ya Kau Sambut Sambut Ditu Keluar Dan Dari Situ Dia Mulai Apa Ya Sama Si Agus Sambad Nya Itu Jadi Pokoknya Jauhi Orang Kaya Ketahuan Si Agus Nonton Tadi Apa Nama Jifos Itu Lalu Dimarah Marah Aja Ngetek Latar Leng Sugih Mama Rasudi Kaya Gitu Ngomong Satu Saat Dar Karena Udah Kerjasama Tadi Sama Kak Jinur Tadi Terjun Lagi Kesawah Kegalengan Yub Laku Gitu Jadi Dia Kerja Seperti Buruh Di Sawa Itu Disusul Sama Imam Adinya Agus Mak Yub Balik Kaya Gitu Yusri Balik Mak Yusri Balik Eh Mak Anak Kekun Balik Anak Kekun Balik Jadi Si Sri Itu Udah Menikah Dua Tahun Yang Lalu Dan Konon Suaminya Itu Rada Mendingan Di Ekonominya Mana Mana Oleh Apa Aku Lagi Kerja Jangan Pura Pura Sono Tinggal Samperin Anakmu Pulang Itu Siang Siang Jadi Masih Jam 11 Siang Itu Pakai Becat Itu Ternyata Belum Sampai Rumah Imam Itu Melihat Disuduh Desa Baru Masuk Lari 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 Anak Apa Sama Teman Teman Yusri Balik Yusri Sugiman Sugiman Sudah Kaya Banget Dorkona Diyomongin Imam Jujur Banget Disawa Mak Mangku Pecok Yusri Sugiman Gitu Saatnya Sudah Kaya Banget Bawanya Kadus Banyak Banyak Dorkona Kan Ini Saatnya Aku Ngek Begitu Tapi Pura Sugi Sugi Apa Didepan Teman Teman Sama Kuli Yang Lain Tampani Tampani Kaya Gitu Kalau Misalnya Dapat Banyak Ajak Lalen Aku Dengan Setelnya Yang Pura Pura Males Males Itu Pulang Ijin Sama Yang Punya Sawat Males Males Berharap Males Berharap Dia Itu Ngisung Ngisung Belekan Di Parit Itu Dipersi Lumpurnya Apat Dan Wisnahlah Jebat Jebat Yang Orang Tani Namanya Kotor Kotor Orang Tani Biar Lebih Melasik Lebih Banyak Ada Jaya Ngompor Ngompor Tapi Sebenarnya Pengen Marah Pengen Berantem Kayak Yang Tadi Udah Tapi Karena Memang Udah Pikirannya Mau Dapat Ini Langsung Pulang Tuntun Tuntun Sama Imam Tarik 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 Sama Imam Cemen Capi Tinggal Baik Dugile Tinggal Dugile Yang Buat Ini Matun Di Tinggal Ditung Belum Dateng B Dimam Dimam Apa Najari Balik Kata Tangga Tangganya Katanya Imam Jari Sapa Balik Balik Apa Gitu Murah Puranya Di Depan Pintu Nunggu Dari Kejauhan Gang Masuk Agak Jauh Ke Rumah Jalan Kecil Tentu Tidak Asfal Waktu Itu Teman Teman Lagi Main Gundu Waktu Itu Ikut Mengambut Di Belakang Darkona Imam Agus Agus Masih Diem Gak Ngomong Iyupan Balik Paling Di Denggol Kancar Roni Dan Lain Gus Ya Jajannya Sombong Gus Gitu 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 Kelihatan Becay Dari Kejauhan Tadi Seri Kelihatan Rambutnya APB Cantik Ayu Pas Makin Dekat Gitu 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 Sambil Ya Angin Gitu 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 Makin Dekat Makin Dekat Kardus ada tulisannya bi, super mie, wow, hebat banget ya kan, di jaman itu, super mie ya biar, super mie, warnanya coklat-coklat begitu kan, itu, super mie nya lorok, teman-teman itu ikut bahagia, pasti akan dibahagikan latinya, bener pulang salim, ternyata, anak alih-alih ini, anak cincin, rembek, bener-bener kayak keliatan orang sukses, melong-melong lah situ si Sri, mak, sering, kayak gitu kan, ih nah, balik, nah, kayak, kayak seolah-olah gak liat, yang tadi datangnya gitu loh, darkona itu, aduh, lu udah nungguin gitu, seolah-olah biasa aja, akhirnya, mak salim, suaminya itu agak tua, bro, ngoseng, oh sama suaminya, iya, sama mantunya pulang, itu biar temen kan balik, padahal lu udah ngomong dari jauh-jauh hari, tapi kan gak ngerti, itu bakal ngebawanya sebanyak itu, Gus, kayak rawangi, gotongi, kayak gitu, Roni gak disuruh, ya gede-gede langsung gotong-gotong, bahkan, ini apa namanya, antena, itu mau gotong, tu mau ngikut, apa, bedi malang, eh, mana rusak kok, terponanya yang rawel, mandunya, kok rusak, kok rusak, aja, 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 aku baik, aku baik, mandi gak, panduai tipe, katu tangga, gitu, seperti itu, akhirnya, bener, mereka, itu rusak, di dalam orang, aku gak ngerti, bocah-bocah, Tepon, kan, bagi, kalau gue, apa namanya, sparonan, supermi kasih satu, itu berdua, itu berdua, itu berdua, senang banget, jadi kita gak ngurusin masalah itu, dan Agus manggir dari, ini, apa namanya, main gundu, dia bahagia bersama keluarganya, wislah, berdoa amat, yang penting kita dapat supermi, itu diremes-remes, Mas, B, kasut bumbu,ения, bumbu, kerawuk, kerawuk, geramuk, ajut untuk, marah lagi, diganti, ditapik disini, di gondal, gudu, bos itu, ini, belum ada hurun ya, Bia, belum, belum Nah itu kita bahagia waktu itu begitu pula katanya besoknya itu si Sri Darkona sama tadi suaminya Darkona eh suaminya Sri tadi ke kota bih mau beli TV Oh tadi baru antenanya dan mau ngurus-ngurus masalah listrik udah nanya-nanya sama tukang listrik setempat nyawis Wah Agus bakalan Zuki Agus bakalan Zuki kayak gitu kan ya kita ikut bahagia tapi ya sinis kalau Agus punya TV kita bebas enggak ya kan rumahnya belum di ini sih bi-ubin masih tanah kayak gitu bener-bener ribik begitu orang pantas ya anak-anak tetangga yang ngomong begitu masa rumahnya kayak itu TV sinis biar nggak suka tapi bagi kita bodoh amat Agus kayaknya orang baik dari hari itu kita mbaik-baikin Agus terus karena listriknya belum dapet izin dipasang lama katanya palnya nggak nyampe bih kendala lagi kan tapi itu cukup membuat Darkona udah bangga banget namun ada sesuatu dibalik itu setelah kemunculan menantu dan anaknya di rumah itu keluarga itu jadi apa namanya yang kita pikir bakalan senang banget itu jadi lebih murung jadi kata Darkona kan Darkona kan punya adik punya adik itu itu laki-laki itu punya istri nah istrinya tadi IP nya itu diri peke orang-orang jadi setelah kedatangan anaknya itu dirumah itu mencekam di dalam rumah begitu ya masih kripik masih pakai hanya mana-nyaman palingnya sedikit restoran seginilah itu pun bata-bata kuna bata-bata dulu terus nanti belakangnya kamar mandinya terpisah pakainya berharap yang dipelak ke tempe yang dikacepan sempurna itu karekan begitu jadi itu mulai mencekam banget setelah tadi mandunya datang ke rumah jadi ah Darkona nggak menceritakan itu mungkin ini ahib atau apa tapi diceritain sama tadi iparnya bahwa setelah dua malam itu Darkona itu ngerasa apa ya dia itu seolah-olah ngerasanya karena orang lagi tidur kamarnya sendiri terpisah sama aku sama imam sendiri cukup banyak kamar ada tiga ada tiga satunya dipakai mantu sama ini kan ya ada kamar satu kosong biasanya buat naruh tebu kolongnya kan ada aben begitu ada di dikacepan itu buat naruh kolongnya buat tebu yang nyari-nyari itu kan biar manis begitu nah ini apa Darkona lagi tidur itu belum malam banget mungkin jam-jam 10 lebih lah 10 malam itu ngerasanya seolah-olah suaminya masih hidup jadi ada yang terambat-terambat suaminya masih masih hidup masih ada saja belum bercerai jadi dia kerasa-kerasa kereg digoda suaminya gitu lagi dibasaannya lagi di kerepek-kerepek dari belakang apa sih mas lah kayak gitu apa sih kan lah aku kesel aku kesel kayak gitu ngomong aku capek aku capek udah kerja capek seolah-olah dia itu habis kerja siang ngomong namanya mimpi ya tidur-tidur begitu kan ya enggak enggak banget ini lagi sebenarnya apa di kerepek-kerepek sama suaminya mau tinggal di ini-ini aja dia lagi di kerepek-kerepek dia juga menikmatin tapi ini untuk memulai jalan di loh suamiku kan udah bercerai aku udah berjurah sama suami nggak pernah pulang udah mau setahun ini lagi siapa ini siapa itu di itu langsung dia nyebut Astaghfirullah dina gitu itu kebelakang itu pasti gitu nggak ada siapa-siapa di pada siapa-siapa cuman holdingnya kayak kayak ada yang celah-siapa angin begitu tuh langsung jerit terkonohin jerit saya tanggung kayak gitu nggak apa-apa ya disini-sini lagi asong katiran aku randa katiran aku randa begitu diungarain menjadikan ya mentang-mentang aku randa kamu itu setan mau menggabungi saya semraimu di gitu-gitu itu kan ya sih agus api agus tuh dasarnya diem nggak mau cerita apalagi dia lebih murung lagi ketika listriknya bermasalah pangnya belum ada kan kebangganya ini ya udah ada TVnya ada tapi kalau nyamperin Agus lucunya begini Gus dolanan yuh ya satu mau ngeliat TVnya udah nyala apa belum anak kecil nggak tahu ada listrik atau enggak gitu yang keduanya sariminya mungkin masih ada gitu Gus dolanan tuh liat aku di dalam lagi nonton TV tapi TV sama TV seolah-olah ya gini sambil makan latihan-latihan nonton TV mungkin sama imam mas nonton dia mas divose mas kayak gitu seolah-olah nonton itu dan kelopot semua orang bawahnya nggak dikasih apa-apa tuh kaku kalau ngeliat itu keinget itu ya akhirnya apa malam itu yang lagi ibunya teriak-teriak si seri kan keluar kamar sama suami anak apa Bu ada apa Bu jalan asam baksud kayak gitu ada makhluk tadi orang pernah pernah yang selama ini tuh nggak pernah ada yang berani masuk ke rumah ini makin wisana dam yangnya sing jaga nih kok berani-berani ada nyamar dari bapakmu Sri ini si gerai-gerai yang nginyong Sri katanya udah di gerai-gerai yang ini asli apa nih jodos mah yang buh kan maneng itu tak kusir mano wah nih ya kata mantunya seperti itu itu hari pertama berapa hari kemudian itu melihat lagi seolah-olah suaminya pulang juga bikin tadi cuman posisinya kayak dia itu kan dari sawah di sawah udah rameo tapi buat ini buat uang tutup mulut biasa salimibi tapi orang namanya bibu bagiin dua-dua-dua termasuk orang tuanya teman-teman itu kadang ih sering ngelingen di bagi mainan sing emak katanya dari emaknya emaknya dikasih tayona dari tarkona gitu kan nah itu berapa hari kemudian tadi dihabis dari sawah tapi itu jatuhnya sampai sore matun sampai sore itu kelihatan disitu desa mau masuk kampung itu ada suaminya dan nggak yang lihat itu bukan cuma dia sendiri jadi nah lokennya iya masa iya si bari anu balik maneng kalau kawan katanya masa pulang lagi mau balian sama kamu berimana tadi aku melihat kayaknya kesono jalan di jalan jadi masuk kampung situlah itu masa sih ah pikirannya sampai yang baik nggak mungkin nggak mungkin mungkin baik akhirnya dia tuntun-tuntun itu kan runtuh-runtungan kalau pulang itu bareng-bareng orang empat yang matun itu kulim matun itu bener-bener si Daryoneng melihat itu suaminya tapi dia itu merasanya yang lain juga ngeliat tapi malu ngomong itu suaminya cuman dia itu jalan di depan gitu loh 10 meteran kesana kelak-kelok jalan-jalan kecil setapak itu yang lembus kebun dia melihat suaminya jalan kesana dan dia pikir yang lain juga ngeliat tapi mau ngomong malu tapi kok ditungguin kenapa yang lain nggak ngomong biasanya kan reseh mending loh mending ngelantangnya balik kayak gitu kok nggak ada yang ngomong dia terus ngikutin ngikutin sampai bisa sama rombongan ke rumah masing-masing suaminya itu terus masuk ke rumah itu waya-waya jam lima masuk ke rumah masa si bapaknya Agus balik sih masa sih kayak gitu aduh kok ada Sri gimana ada Sri itu yang paling yang menentang perceraian itu lho nanti ribut sama Sri pikirannya begitu pas nyampe rumah ketemu Sri Agus ada Agus masih main seri bapaknya balik Mak seterus apa primen Mak katanya begitu mungkin tadi ada bapak kok Mak samain pengen bojo mani digituin kamu emak pengen ya suami lagi sampai keinget sama bapak begitu masih cinta ya Mak mana Mak kalau mau masih cinta mau ikut bapak sana biar saya ngurus adik-adik marah Sri ternyata enggak ada suaminya di rumah dan lagi si Agus juga pernah ketahuan itu mainan di belakang di dekat apa namanya sumur yang getak-getak itu di berdiriin buat tutup sumur itu kamar mandi itu mainan kayak ember dalamnya kayak dekan gabusnya gitu ya dimainin begitu habis semuanya itu ngomong sendiri iya Pak pakai gede mau goreng Pak goreng Pak jadi jangan bagus orang doyan itu rame itu yang nyaksikan si Sri sama si itu ibunya pertama kan ibunya dulu Agus ngomong sama siapa kayak gitu kok di belakang ngomong sendiri akhirnya seri yang lagi sama suaminya itu ditarik ke belakang seri kaya Sri Adini kondening kaya kaya Adimu kau ngomong sendiri itu pasti samperin itu ngomong sama bapak tadi sama bapak tadi mancing aja nemenin kayak gitu nah ini kan jadi apa ya kok setelah ya apa namanya makin sugi lah gambarnya yang masih kok anaknya datang kok jadi banyak peristiwa kayak gini yang terakhir yang ngalamin si Agus sendiri dan jejakan sama temen-temen itu kali pertama Agus ngomong aku banyaklah temen-temen ada estonong-tongong di luar ades tonton tumpuk juga ada waktu masih kecil jadi kami kenapa aku tadi ngomong ada hubungannya teman-teman yang pertama kami habis nyari tebu dan Agus kan bukan termasuk sepantaran aku masih kakak-kakak kelas lah gede-gede dia pun bisa berhasil jadi dapet yang kayak tongkatnya malam bir itu banyak B nggak cuma satu tapi dia juga termasuknya enggak suka ngasih ke anak-anak jadi dibawa sendiri ditaruh di kamar kosong dibawa dipan dibawa dipan ditaruh disitu karena ada tambahan peserta rumah sisri itu pulang Agus sama Imam mau nggak mau pindah ke kamar itu yang lain penuh si B ya Nah dia tiduran disitu jadi aku ngomong cerita kan waktu itu ya modinimun modinimun itu ngeremin banget orang siang aja nggak ada lampu kan gelap jadi dia mau ngambil tebu yang dibawah kan di jentek-jentekin di sedianya nanti kalau yang dimakan emang iya ditambah manis kalau lama tapi itu mengambil tongkat-tongkat tadi ke dir Kenapa ditumpukinnya dibawa dipan itu tumpukannya sebelah kanan itu geser jadi sebelah kiri yang minda ada yang minda ngomong lagu sama ibunya sama yayunya mah itu yang beresin ini siapa sih dalam bahasa egal yang beresin siapa berisi apa bagus pengkamar aku nengkamar aku aku udah taruh disini terus yang kecil-kecil tebunya mana jadi tebu yang kurang bagus yang nantinya mau dimakan mana makning sawah si ngesuk katanya dari pagi itu aku disawah yang udah kono Yusri mana panggil dipanggil Yusri nggak mejak itu dia ingetnya itu si kamar itu masih kayak emar kosong nggak nggak kamu udah nempatin ibu jadi sama sekali sampai suaminya pun ditanyain enggak aku kan orang mancing mancing-mancingan terus ngumpung di kampung ruasana kampung gitu orang sana tapi orang kulona orang Jakarta akhirnya aku skok edur banget yang mindain siapa ya terus berkurang ini tebunya mana akhirnya penasaran habis nanya kayak gitu lagi agak sorean setelah main jadi ceritanya komplit banget tapi tak bahasain yang enak gitu ya terbata-bata tentu sambil takut dia itu pulang lagi sorenya bukan ngerabat tapi jadi dia itu kebelakang pakai ceplik pakai lampu itu yang ceplik ya gangblok apa-apa dia ngelengok disenterin begitu itu nyampe mau kebakaran ini kasurnya soalnya ini langsung ngelempar ke atasnya ditulungin bareng-bareng sama itu sapa kakak ipar ini ibunya belum pulang jadi dia ngeliat di bawah itu pertama sih nggak ngeliat sosok lagi ngerabat-ngerabat begini jadi belum belum disenterin ada yang megan di tangannya tak kayak gitu apa khususnya kelapa khusus puluh habis katanya puluh habis tangan gede tapi wuluh tapi artis jadi tak apa-apa begini kan udah tak benerin lagi naruhnya sebelah kanan lagi itu kosong nggak ada kok nggak ada tapi ada tangan yang ngeplek kayak gitu terus jawabannya aku ditarik sampe sih oke ini biru ngomongnya gitu kena pinggirannya tempat tidur pinggiran tempat tidur apa yang narik ya Mam itu dia manggil Imam siapa tuh adenya masa adenya kuat narik aku terus bunuh-bunuh semua di ini kan kelihatan segini ya kan kelihatan akhirnya dia itu diberani-beraniin ngambil tadi gamblok yang di tengah disenterin itu cuman ada kayak di bawah itu pojokan sebelah kiri ada yang puluh 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 blondong-blondong lah gunung-blondong cuman itu diceritain sama mamanya Oh apa sih Gus minta tahu kok karena setan nging sore gue kolong nging seorang ada setan katanya itu narik aku iye mah kayak gini itu pun diceritain ke anak-anak ke teman-teman dan itu kali pertama Agus ngomong banyak ternyata apa malemnya itu kan sore Agus itu biasanya di depan tipi tidurnya karena ada tipi baru yang nggak nyala tidurnya di situ bikin gelar kloso itu pantangin yang seolah-olah dipitu hidup tidurnya di situ itu tidur di kamar belum selama kakaknya balik belum pernah tidur di kamar itulah Agus dan iman di imam di kamar imam tidur duluan Agus itu antara tidur dan terjaga itu lihat sosok hitam banget itu pintu kalau lagi ditutup begitu jadi dia tidur itu ada yang ada urdeng pintunya nutup ke dalam gitu dia itu seolah-olah denger bunyi kayak gitu nggak tahu itu jam berapa korang nanti jambira wis bernih pokoknya katanya seperti itu jadi pintu itu menutup sendiri tapi nunggu ini pintu gue kata di belakang pintu tadi ada yang matuh gede banget mau katanya ngendul langit-langit bih padahal ini ada ini langsung gendeng gitu langsung gendeng katanya ngendul itu katinya sih kecil mungkin gede nggak bagus Oh orang kabe muluk kabe kini mendungur katanya karena cali ngeheb ke atas begitu bih motonya merah aku nggak bisa nangis nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa bergerak katanya seperti itu tapi tambah gede tambah gede tambah gede akhirnya bagus aku ngomel yu maring mana turu romane katanya tidur sama ibu tapi enggak berani ngomong ngapa sih bocok biru teman seh-hari sudah tidur itu paginya sakit siapa si Agus paginya sakit tapi sebentar bih orang dulu kan dibawa ke tetangga suwoki mendingan ya di suwok ilmu suwok lagi berangkat sekolah cerita sama teman-teman setelah pulangnya main-main lagi dan rencana mau nyari tebu karena mau nyari tebu akhirnya walaupun seolah-olah Daryona itu enggak peduli ditanya-tanyakanlah sama orang tua orang tua disitu yang ngerti Oh my god wingi aku balik selamatan katanya sama orang-orang balik selamatan di depan rumah udah mendigro kata ya udah ngekro gede banget apa sih kik kandaruwa siapa mani eh sih bener kandaruwani siapa aku pernah ngingok ngingok ngomongnya pitik aku nggak pernah melihara kandaruwa ada yang mihara tapi kayaknya dia enggak tahu itu kalau taunya mandunya pi mantunya itu pulang itu bawa kayak barang-barang gaman-gaman katanya ya namanya penjagaan sama apalah dari gurunya atau orang begitulah buat bantu dagang atau semacamnya seperti itu pengaris daripada ketahuan taruh di kamar apa-apa taruh di kamar kosong tepuk-tepuk tadi alasannya itu jadi mungkin dia katolah iseng keluar dari keempatnya atau apa di ruangan tadi terus berhimpin gitu ya ngori tiga nya hilang begitu tapi dia terkona mau ngomong sama menantu ya kayaknya orang enggak enak setelah mereka itu berangkat ke Jakarta setelah lagi enggak ada hilang hilang tapi kadang telepon kontrol dulu ya ngomong sama titip sama keluarga lainnya di Jakarta seri karena nanya jangan boleh main-main barang-barang begituan lah pengaruh teleponanya iya mesenin gitu ya dan setelah dua mau tiga bulan memang listriknya nyala iya walaupun burung-burung lagi itu tetap aja bisa nonton TV bersama dan aku termasuk yang enggak pakai syarat-syarat macam-macam belum nanti juga boleh nonton tebas pokoknya itu sekilas cerita oke oke terima kasih Bro Ayung cerita lama lagi ya ceritanya Bro Ayung tentang itu ya Genderwo Genderwo yang yang ikut bertamu juga ke sana terima kasih Bro Ayung atas ceritanya terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah menonton udah mau dengerin nanti biar kawan-kawan aja yang menyimpulkan apapun itu yang jelas cerita ini tujuannya untuk menghibur gitu ya Bro Ayung ya terima kasih kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang enggak berkenan di mata di atas di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan baik langsung aja pokoknya siapapun itu semoga kita selalu dimudahkan dalam hal apapun termasuk mudahan dalam hal riski yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan yang masih kesehat semoga tetap jaga kesehatannya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya sampai jumpa di ngobrol selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati